Halo guys, apa kabar? Di video kali ini saya mau melakukan MOC 10 ya dengan menggunakan Kafka dan Blade ya, tapi disini yang saya mau menunjukkan adalah timkom saya dengan tanpa menggunakan Gepard, tanpa menggunakan Locha, karena dengan menggunakan Gepard dan Locha ya saya menjadi punya skill issue ya, karena enak banget ya kalau pakai Gepard ya tinggal basic attack-basic attack sampai penuh, terus pakai ultimate, terus juga kalau misalnya pakai Locha juga yaudah Locha sama Clara Clara nomor 2 udah pantai aja dipukul, Clara dipukul, Clara counter ke heal, terus kalau misalnya kebawah 50% Locha langsung otomatis ngeheal, jadi semuanya serba auto gitu, jadi enak banget ya, nggak perlu micromanagement, jadi makanya saya mau latihan balik ya sebelum saya mempunyai Locha dan sebelum Gepard saya juga saya build dengan baik ya, mau balik ke jaman dulu ya, ke jaman waktu masih bersusah payah oke, disini Natasya nya seperti ini ya, ya saya menggunakan, ini waktu itu sempat dapet ya dari channel banner, ini saya pergunakan aja ya, karena lagi plus saya punya abundance ya, sebelum ini saya dapet nih kalau nggak salah sebelum Locha deh kalau nggak salah sih nggak begitu, terus sudah ya iya kamu bisa lihat sendiri ya, Locha punya tuh sebenernya nggak bisa kita pakai sih, untuk di mana, di Nafasha ya, dan yang lain saya juga belum build ya, jadi yaudahlah saya build ini kebetulan dapet bintang 5 lah jadi ya, saya build lah, walaupun belum sampai max ya, terus juga si Natasya juga dulu sudah sempat build sampai sanction 6 ya, terus habis itu saya stop, oke, HP nya segini masih bapuk banget sih, Natasya saya sih, lihat relik nya kayak gini sih bapuk banget, ini saya ambil dari si Locha sih yang penting sih, ini si, siapa namanya, si Natasya ya, efek crash 30% lah, biar broken kill nya nyala ya oke, e-dolong nya seperti ini ya nah, Kafka more stats turut-turut ya, kamu juga udah tau lah, saya punya pas stabil seperti apa yang saya menggunakan dia punya ya lagi dulu lah, saya merasa konten saya menggunakan Kafka tanpa menggunakan signature LC nya cukup ya dan saya udah proof my point ya, bahwa Kafka itu tanpa SIG LC nya juga, performanya juga cukup bagus sangat bagus malahan oke, seperti ini bro nya nah kalau bro nya ya tentu saja create damage ya, at the same time jangan sampai lupa ini efek race ya 30 biar broken kill nya nyala oke light cone nya harmony, saya benar-benar fokusin light cone untuk harmony, saya merasa harmony itu penting banget ya jadi maka itu saya benar-benar make effort untuk light cone nya untuk harmony, saya benerin karena biar lebih kayak misalnya tinggiin ya 80 jadi base attack nya lebih tinggi ya dan HP nya juga lebih tinggi HP lebih tinggi jadi bisa lebih survive lah, dan juga trace nya juga saya fokusin, oke seperti ini ya saya pelan-pelan mau ganti ini menjadi semuanya speed lah ya, pelan-pelan lah tinggiin, tinggiin attack nya 2600an ya, jangan sampai kena cap ya, dari itunya, total attack nya ya untuk benediction nya dan ini efek race juga 30 ya, biar broken kill nya aktif dan stance stance, supporting position 5, ini bagus banget ya, karena bisa advance forward 24% ini juga saya maxin ya, dia punya ultimate dan skill nya ya, relix, seperti ini ini juga pelan-pelan lah, saya mau ganti ke full speed ya, dan kalau misalnya nanti udah cukup attack persen nya ya mungkin ya saya ngambil yang HP aja lah biar bisa lebih survive ya, eh 6 ya, nggak tau saya hoki dikasih dia terus ya good Clara, oke Clara masih pakai ini ya, saya ketawa, si Arlan okay, trace nya seperti ini, balik nya seperti ini E nya 0 blade, bladey bladey, light cone, trace, relix nya seperti ini, seperti biasa lah ya, kalian udah tau lah, blade saya nggak ada perubahan sih, nggak ada perubahan ya, saya udah stop farming untuk dia sih, walaupun nggak dapet yang HP persen ya, saya rasa udah cukup lah March 7, March 7 def nya cukup tinggi ya, dan ini heat rate nya saya coba naikin sampai 50 ya, agar relix nya ini ya, aktif ya dan ini saya pakaiin ini ya, Gepard punya light cone ini bagus banget ya, light cone ini ya, jadi kalau kamu dapat ya, kamu build lah, ini bener-bener bagus, karena bener-bener naikin depth, naikin efek hit rate, dan juga ketika diserang, def nya juga naik lagi gitu, jadi itu ini bagus banget ya, dan ini juga ada agro modifier ya, ya, jadi ini light cone sih bagus banget, kalau kamu dapat ya, jangan sedih ya, ini bagus ya, ya. jika kamu dapet, jangan bersedih, itu bagus banget 2 lightcoun ini ini Gepard saya punya sih, cuman bongkar pasang aja A6, silver wolf, silver wolf sendiri, yang paling penting itu efek itu dan efek crash efek hit rate 100an, efek crash 30% untuk broken kill untuk kedepannya sih, saya mau pakai itu sih, break effect ya, tapi ya pelan-pelan lah jadi yang ini pelan-pelan lah, dinaikin ya, saya juga udah dapet yang cukup bagus ya, kayak mana ya nah, sebetulnya sih, ini untuk break effect ya, kalau mau sempurna ya, efek crash, efek hit rate, break effect sama speed sih, silver wolf sih, saya sukanya itu sih atau enggak, ya, speed, efek crash, efek hit rate, sama break effect ya, efek crash pokoknya sampai 30% ya, break effect setinggi mungkin ya efek hit rate juga sampai 100% aja, total ya tapi kan itu udah ada efek hit rate dari itu juga, light cone, gratisan jadi dari sini enggak usah terlalu banyak, ya masih cukup banyak sih, tapi ya enggak usah sampai gimana banget gitu ya oke, dan si silver wolf ya, enggak bisa pakai 4 ini ya, messenger traveling hackerspace karena yang propisnya enggak bakal, enggak bakal ini sih, enggak bakal ke apa, ke trigger ya untuk silver wolf ya, jadi mungkin 2 speed, 2 break effect, atau enggak 4 break effect ya, lebih gantung sih, kalau misalnya kamu dapat substat speed atau enggak gitu aja nah, seperti ini kemarin, salah satu viewer saya kan minta review silver wolf E6 mantepnya, bukan main gila mantep itu silver wolf E6 oke, mari kita langsung aja 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Bye bye